Wakil Presiden KHC Maruf Amin melaksanakan sholat isya dan sholat rawi perjemaah di Masjid Agung Al-Munawarrah, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam tausiahnya pada kesempatan tersebut, Wapres mengingatkan tentang keutamaan ibadah pada 10 malam terakhir Ramadan, khususnya di malam Laylatul Qadar. Kehadiran Wakil Presiden di Masjid Agung Al-Munawarrah ini dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Masjid ini merupakan masjid yang menjadi ikon Kota Banjarbaru. Sejumlah daya tarik ada pada bangunan masjid ini, baik interior dan eksteriornya. Masjid yang dihiasi oleh kubah besar dan menara ini didominasi warna hijau dengan hiasan kaligraf yang indah. Masjid yang diresmikan pada 1 Juli 2010 ini memiliki daya tampung ribuan jemaah. Bertindak sebagai imam pada sholat rawi adalah Ustadz Syah di Hidayat, sedangkan yang bertugas menjadi Bilal adalah Ustadz Syahrudin dan pembaca sholawat adalah Ustadz Ahmad Yani. Dalam tausiahnya, Wapras mengatakan, malam Laylatul Qadar menjadi penting sebab pada malam tersebut Allah meninggikan derajat serta ibadah manusia dan memberikan ampunannya. Namun Wapras menjelaskan Allah tidak merinci kapan malam Laylatul Qadar tersebut akan datang di 10 hari terakhir Ramadan. Dengan demikian, manusia diminta untuk terus melaksanakan ibadahnya dengan khusus. Kenapa dinamai Laylatul Qadar, ada yang ada biruwayat mengatakan karena disitu kita diterunkan ketentuan Qadar mengenai segala macam persoalan kita hidup dunia ini dan juga masalah hukum-hukum yang menyangkut tiap orang. Jadi Allah menurunkan, itu sebenarnya Qadar itu sudah ada sebelumnya. Sebelum jadi langit bumi itu sudah ada ketentuan masing-masing itu. Tapi diturunkan ke lawahul makhfud untuk dicatat itu pada malam Laylatul Qadar. Oleh karena itu, Wapras mengajak untuk terus melaksanakan ibadah dengan khusus setiap harinya dan berharap semoga seluruh jemaah yang hadir mendapatkan Laylatul Qadar di bulan yang mulia ini. Nusantara TV melaporkan.